Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebagai umat Islam, pastinya sudah mengetahui bahwa para nabi dan rasul sangat dimuliakan oleh Allah SWT Dengan keistimewaan yang tinggi, mereka terjaga dari perbuatan dosa besar Namun ada di antara para nabi yang melakukan dosa kecil, baik sebelum diangkat menjadi nabi atau setelah diangkat Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasannya pada hari kiamat manusia akan mendatangi para nabi Untuk mendapatkan syafaat dari Allah SWT Mereka pun pergi menemui nabi Adam AS Setelah memohon syafaat kepada nabi Adam, nabi Adam AS berkata Sesungguhnya pada hari ini dengan kemarahan yang tidak pernah ada sebelumnya Dan ia tidak akan murka lagi seperti itu setelahnya Sesungguhnya dia telah melarangku untuk mendekati sebuah pohon Namun aku melanggarnya dengan memakan pohon yang diharamkan Maka pergilah kepada selain ku Mereka kemudian pergi menemui nabi Musa AS Nabi Musa pun mengulang kalimat yang sama seperti ucapan nabi Adam AS Beliau berkata Sesungguhnya aku telah membunuh orang tanpa sengaja Maka pergilah kepada selain ku Lalu mereka pergi menemui nabi Ibrahim AS Ketika berjumpa nabi Ibrahim Beliau berkata Aku pernah berdusta tiga kali Hal inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW Dalam hadisnya Lantas kebohongan apa yang dilakukan nabi Ibrahim AS Dan apa alasannya beliau melakukannya Simak videonya sampai selesai Agar tidak salah faham Nabi Ibrahim AS Merupakan salah satu nabi yang memiliki gelar ulul asmi Beliau mengalami banyak penderitaan pada saat berdakwah Untuk menyeru kepada kaumnya Agar kembali ke jalan Allah SWT Nabi Ibrahim AS Dihadapkan pada tiga situasi Dimana beliau berkata suatu perkataan Yang ketika didengar maka akan diyakini Bahwasannya beliau berbohong Namun bagaimana kebenarannya Hal tersebut dilakukan pada kondisi Yang menjadikan orang yang melakukannya Tidak dihukumi bersalah Situasi pertama Ketika nabi Ibrahim AS Yakin bahwa kaumnya tidak mudah Untuk meninggalkan penyembahan berhala Beliau memutuskan untuk menghancurkan berhala-berhala mereka Dan mengajak mereka berpikir Bahwa Tuhan-Tuhan mereka tidak akan bisa membela dirinya sendiri Nabi Ibrahim AS Memilih waktu yang tepat Dimana nabi Ibrahim bisa melakukan rencananya dengan leluarsa Ketika mereka sedang berkumpul bersama Untuk melaksanakan perayaan mereka Mereka akan memberikan persembahan kepada Tuhan-Tuhan mereka Pergi menuju ke tempat perayaan mereka yang jauh dari kota Dan meninggalkan sesembahan mereka Nabi Ibrahim AS Beralasan bahwa dirinya sedang sakit parah Sehingga tidak bisa bangun dari tempat tidurnya Ketika kaumnya datang seraya berkata Ayo pergi bersama kami Nabi Ibrahim AS berkata Sesungguhnya aku sedang sakit parah Sehingga tidak bisa keluar Peristiwa ini diabadikan oleh Allah SWT Dalam Al-Quran Lalu dia memandang sekilas ke bintang-bintang Kemudian Ibrahim berkata Sesungguhnya aku sakit Lalu mereka berpaling dari dia Dan pergi meninggalkannya Quran Surah As-Safat Ayat 88-90 Tidaklah beliau melakukan kebohongan Kecuali untuk kebaikan kaumnya Dan membimbing mereka ke jalan keselamatan Jalan yang diridui Allah SWT Situasi kedua Ketika kaumnya sedang sibuk dengan perayaannya Nabi Ibrahim AS pergi ke sesembahan mereka Kemudian menghancurkan patung-patung kecil Dan membiarkan sebuah patung besar Setelah menghancurkan berhala-berhala kecil Beliau meletakkan kapak di leher berhala yang paling besar Untuk menyempurnakan rencananya Ketika kaumnya kembali dari perayaan Mereka melihat Tuhan mereka yang berupa berhala-berhala itu telah hancur Kecuali satu berhala besar Kemudian mereka pun mencari pelakunya Dan meminta Nabi Ibrahim AS untuk hadir Sesampainya Nabi Ibrahim ke tempat mereka Mereka pun bertanya Apakah dia yang melakukan hal tersebut Mereka berkata Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim Nabi Ibrahim AS menjawab Kalau aku yang melakukannya Pasti aku akan menghancurkan semuanya Bahkan sampai patung besar pun akan hancur Namun patung besarlah yang menghancurkan patung-patung kecil tersebut Lihatlah kapak di tangannya Jika kalian tidak percaya kepadaku Maka tanyakanlah kepadanya Allah Ta'ala berfirman Mereka bertanya Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim Ibrahim menjawab Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya Maka tanyakanlah kepada mereka Jika mereka dapat berbicara Quran Surah Al-Anbiya ayat 62-63 Hal ini bukanlah dimaksudkan untuk berbohong Yang mana Nabi Ibrahim AS bermaksud ingin menghilangkan keraguan yang ada di hati mereka Dan menjelaskan bahwa yang mereka perbuat hanyalah kesesatan Dan menjelaskan bahwa patung-patung tersebut tidak berhak untuk disembah dan diagungkan Situasi ketiga Ketika Nabi Ibrahim AS dan Sarah pergi dari Palestina ke Mesir Yang dikarenakan kemarau dan kekeringan Pada saat itu pemimpin yang memerintah Mesir adalah Fir'aun yang sangat menyukai wanita Dan berusaha untuk mendapatkan wanita yang ia senangi Maka dia memerintahkan pasukan kuda untuk mencari wanita cantik yang dia lihat Kabar itu pun sampai kepada Nabi Ibrahim AS Kemudian beliau mulai berusaha untuk menjaga Sarah Dan menyembunyikan dari pandangan pasukan kuda dengan cara apapun Sarah merupakan sosok wanita yang cantik Namun sayangnya secara kebetulan dirinya terlihat oleh salah satu pasukan Kemudian pasukan Fir'aun pun pergi ke Fir'aun dan mengabarkan kepadanya Bahwa ada seorang wanita yang sangat cantik datang ke Mesir Fir'aun kemudian memerintahkan pasukannya untuk mendatangkan Sarah Ketika Nabi Ibrahim AS tahu tentang perintah Fir'aun tersebut Beliau pun berkata kepada istrinya Sesungguhnya jika dia tahu kamu adalah istriku Maka dia akan mengalahkanku untuk mendapatkanmu Maka jika ia bertanya Katakanlah bahwa kamu adalah saudari perempuanku Karena kamu adalah saudari dalam Islam Dan aku tidak mengetahui tentang negeri ini Fir'aun akan merebut istri seseorang jika ia menginginkannya Namun dia akan membebaskan seseorang jika ia adalah saudari perempuannya Maka Sarah pun mengabari bahwasannya Nabi Ibrahim adalah saudaranya Abu Hurairah Rodiaullahu Anhu meriwayatkan Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Nabi Ibrahim AS tidak pernah berdusta sama sekali Kecuali pada tiga kesempatan saja Dua kali yang berkaitan dengan Zat Allah Yaitu ucapan Nabi Ibrahim Sesungguhnya aku sakit Dan ucapan beliau Berhala yang paling besar inilah yang telah melakukannya Serta yang ketiga adalah dusta beliau tentang Sarah Walaupun tiga perbuatan tersebut merupakan kebohongan Namun hal tersebut merupakan hukum secara zahir Yaitu perkataan yang diyakini oleh kaumnya sebagai kebohongan Akan tetapi sebenarnya perkataan tersebut bukanlah sebuah kebohongan Nabi Ibrahim merupakan salah satu Nabi yang agung Allah Ta'ala berfirman Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan Seorang Nabi Quran Surah Mariam Ayat 41 Karena ketakwaan para Nabi dan ketakutannya kepada Allah SWT Maka beliau pun menganggap hal itu sebagai perbuatan dosa dan maksiat Beliau pun memohon ampunan kepada Allah SWT sepanjang usia beliau Nah demikian pembahasan hari ini Like dan share video ini jika bermanfaat Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia Hadis Riwayat Ahmad Atta Brani At Darukudni Waulahu Alam Bisawa